Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan untuk episode kali ini. Tanpa berbahasa-bahasa lagi, langsung saja kita mulai videonya. Film ini dimulai, kita diperlihatkan Han Lee yang baru saja tiba di sebuah tempat dengan menghancurkan tembok. Diketahui bahwa Han Lee sekarang ini telah mencapai ranah inti formasi tahap awal. Han Lee berkata pada Kuhun jika ia ingin mencoba teknik teleportasi. Tetapi sampai sekarang, saat menabrak tembok, energinya masih menghilang. Kemudian, Kuhun terpaksa harus membersihkan sisa reruntuhan tembok akibat ulah Han Lee. Han Lee menyadari bahwa akhirnya ia berhasil sampai ke tahap ini. Dirinya juga berkata pada mendiang guru serta keluarganya bahwa sekarang akar spiritualnya bisa berkembang. Setelah itu, Han Lee berbicara dengan seorang wanita menggunakan token. Bahwa jalur resmi berisi formasi gua dan formasi batuan. Tak hanya itu, pulau Hongyu juga pandai membangun struktur. Kemudian ia mendengar kabar dari seorang pria yang mengajaknya bertemu untuk minum teh. Han Lee merasa jika sepertinya ia harus menerima tawaran itu. Karena mungkin dirinya akan mendapatkan beberapa manfaat. Lalu Han Lee berkata, jika berlatih sendirian memang benar-benar sulit. Kuhun yang mendatanginya diberikan sebuah token untuk berkomunikasi. Di sana ia menggunakan satu token lagi yang ternyata itu adalah Wan Siue. Siue menjelaskan jika ia telah mengikuti perintah Han Lee untuk berlatih. Dan kini dirinya berhasil membangun fondasi. Tak hanya itu saja, si Yue juga telah bergabung dengan sekte baru. Ia memberitahu bahwa di sana para senior sangat baik. Hanya saja Penatua Zhao yang baru kelakuannya itu kurang baik. Mendengarkannya Han Lee merasa jika anak dari Wan Sian sesuai yang diharapkan. Setelah itu, Han Lee mendatangi gua persembunyian. Di sana ia memuji serangga emas yang terlihat sangat indah. Tak cukup sampai di situ, Han Lee juga membuka gerbang. Yang ternyata laba-laba giyok darah kini telah bertumbuh besar. Bahkan menjadi monster di level 4 maksimum. Han Lee mengatakan jika mulai sekarang, ia memanggil dua laba-laba itu dengan sebutan Xiaobai dan Xiaoyu. Kemudian ia berniat untuk menyempurnakan senjata spiritual. Dan karena beberapa barang sangat sulit ditemukan, dirinya akan bertanya pada seorang pria yang mengajaknya minum tes sebelumnya. Sin berpindah terlihat Han Lee yang sedang meminum teh dengan seorang pria bernama Jin King. Jin King sendiri ranahnya telah berada di tahap awal pembentukan pil. Jin King memuji prestasi Han Lee yang ternyata ia adalah tetangga Han Lee di Istana Bintang. Dirinya tak hanya memuji, tapi juga memperingatkan Han Lee untuk berhati-hati. Karena dengan bakatnya saat ini, Istana Bintang dan sekte yang lainnya mungkin akan mencari Han Lee. Han Lee berterima kasih karena telah diingatkan. Lagi pula dirinya akan menghindari resiko seminimal mungkin. Tak hanya itu, ia juga memberitahu bahwa mungkin kita bisa bekerja sama. Dimana Han Lee sendiri cukup ahli dalam teknik formasi. Dan tak heran jika formasi pelindung yang dibuatnya itu benar-benar sangat kuat. Kemudian Han Lee bertanya tentang barang yang sedang dicarinya. Jin King menjawab bahwa ia pernah berbicara dengan temannya tentang reruntuhan rahasia. Dan jika Han Lee tertarik, mungkin dirinya bisa bergabung. Setelah mendengarkannya, Han Lee berkata, sejak ia berkultivasi 60 tahun sebelumnya, dia pernah melihat monster. Dimana ia ingin tahu apakah di laut pedalaman kini telah menjadi aman. Jin King menjelaskan bahwa sekarang ini bisa dianggap terlalu aman. Dan hal itu dikarenakan, sejak tetua pertama Jin Kui mengambil alih istana baru, dirinya pertama kali langsung menaklukkan tetua iblis. Bahkan ia juga membentuk aliansi dengan Wan Famen untuk menciptakan konflik internal di alam iblis. Dan karena hal itu, sampai-sampai petapa tertinggi dari 6 jalan harus turun tangan. Tak hanya itu saja, Jin Kui juga telah memulihkan keamanan laut di pulau Kuixing. Dan gelombang monster di laut dalam kini telah hilang selama bertahun-tahun. Han Lee merasa sepertinya sekarang ini semuanya telah aman. Namun Jin King mengatakan bahwa hal itu belum tentu. Karena ia mendengar kabar bahwa Jin Kui memanfaatkan kultivasi dua orang suci untuk merebut istana bintang. Bahkan para petinggi sekte yang awalnya setia pada singu kini mati tiba-tiba. Menurut Han Lee, jika ini adalah masalah yang besar. Karena dalang dibaliknya pastilah orang yang sangat kuat. Sin berpindah ke malam hari. Di sana terlihat Han Lee yang menyamar menggunakan topeng. Dirinya juga membeli beberapa barang dan menyiapkan batu roh. Tak cukup sampai di situ, Han Lee juga menukarkan batu roh dengan catatan pedang bambu hijau. Yang mana catatan bambu hijau sendiri berisi 12 set pedang angin dan pedang awan. Setelah itu Han Lee yang sedang berjalan tiba-tiba saja dipanggil oleh Si Yui. Si Yui sangat senang karena bisa bertemu dengan Han Lee lagi. Sedangkan Han Lee bertanya apakah yang kamu lakukan di tempat ini. Si Yui berkata bahwa ia belum bisa membalas budi kebaikan Han Lee. Dan karena bantuannya selama ini, ia pun untuk sekarang hanya bisa berterima kasih. Setelah mendengarkan ucapannya, Han Lee menjelaskan jika dirinya hanya ingin membantu. Dan ia juga mengingatkan bahwa aku tak mengharapkan balasan. Meski begitu, Han Lee akan memberikan beberapa pil lagi. Tapi kali ini Si Yui menolak. Lagi pula pertemuan ini menurutnya bukanlah kebetulan. Han Lee bertanya apakah yang dimaksud olehmu sebenarnya. Si Yui menjelaskan jika beberapa waktu ia melihat ada yang aneh. Dimana para pemilik toko menjual aset binatang iblis lepas pantai. Meski jumlahnya tidak banyak, tetapi luar biasa untuk dikumpulkan. Dirinya juga menganjurkan agar lebih baik senior Han Lee berbicara dengan nyonya Fan Jing Mei. Karena sektanya sendiri menjual semua jenis bahan binatang. Tak hanya memiliki berbagai macam barang, tetapi harganya sendiri tak akan mengecewakan Han Lee. Mendengar perkataan itu membuat Han Lee merasa padahal ia telah berhati-hati. Dan ternyata wanita itu masih bisa mengenalinya. Han Lee bertanya-tanya siapakah wanita itu sebenarnya. Karena dia bisa mengetahui tentang beberapa barang yang sedang dicari. Meskipun begitu, Han Lee mengingatkan agar si Yui tak perlu mengkhawatirkannya. Bahkan jika ia mendapatkan masalah, maka si Yui disuruh untuk pura-pura tidak saling mengenal. Mendengar jawaban itu, si Yui berkata agar Han Lee mempertimbangkannya lebih dulu. Karena Nyonya tersebut benar-benar tulus untuk membantunya. Namun ketika mereka sedang berbicara, ternyata datang tiga orang wanita. Yang ternyata wanita itu adalah Nyonya Fang Jin Mei. Fang Jin Mei kebingungan mengapa muridnya sangat tertarik dengan orang seperti Han Lee. Diketahui jika Fang Jin Mei telah berada di ranah tahap akhir pembangunan fondasi. Sebelum itu ia meminta maaf pada Han Lee atas kelakuan si Yui. Karena dianggapnya si Yui masih ceroboh karena terlalu muda. Tapi Han Lee menjelaskan bahwa si Yui adalah teman lama. Dan dirinya meminta agar Fang Jin Mei jangan menyulitkannya. Kemudian Han Lee berniat untuk pergi dari sana. Tapi ketika ia hendak pergi, tiba-tiba saja Fang Jin Mei menghentikannya. Bahkan ia mengajak Han Lee untuk jalan bersama. Dikarenakan dirinya ingin membicarakan sesuatu pada Han Lee. Tak hanya itu, Fang Jin Mei juga meminta Han Lee untuk masuk ke dalam aula terlebih dahulu. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Oke cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.